Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali di video kali ini kita mau mereview power amplifier untuk 12 in double coil jika anda memiliki speaker 12 in double coil cocoknya pakai power ini ya karena ini powernya dilengkapi dengan subwoofer jadi yang dua channel itu subwoofer kanan-kiri yang dua channel itu khusus untuk mid dan mid-heak bagaimana reviewnya jika minat dengan power ini silakan via saja di awal video atau di akhir video atau harganya tertera di deskripsi silakan lihat tonton videonya sampai selesai ya jumpa lagi di channel ini channel yang selalu dinanti karena selalu menginspirasi cahaya teknik elektronik murah Boyolali subscribe channel ini dan salam satu hobi Oke di pertemuan video kali ini kita mau mereview power CA 18 4 channel menggunakan power supply inverter asematik ya ini menggunakan inverter asematik dan menggunakan power power kelas api ini untuk subwoofer jadi ini power ini pesanan dari sahabat-sahabat kita berkita dari Tulungagung Jawa Timur kita menggunakan box CA 18 4 channel ini untuk power umahan ini nanti menggunakan menggunakan speaker subwoofer 12 in yang dua coil jadi ada selektor ini di belakangnya ada selektor ini selektor ini fungsinya kalau dinaikin ini stereo atau kalau diturunkan ini menjadi ring menjadi normal oke bagaimana suaranya ya bagaimana suaranya kita langsung peseksi jadi ini satu dripper ini menggunakan asematik satu satu driver menggunakan asematik satu jadi ini channel channel satu channel satu channel dua ini channel tiga channel empat channel tiga sama channel empat ini menggunakan TDA ya ini untuk mid-nya sama mid-hacknya ini untuk subnya 12 in ini subnya 12 in ini untuk rumahan ya pokoknya dijamin mantul ini ada potensio disini ada potensio frekuensi sub ya ini frekuensi sub sama ini kalau di kecilkan jadi rendah kalau di kecengkan kayak gitu jadi dek ya jadi frekuensinya frekuensinya lownya muncul kita menggunakan fan disini juga juga terus bagaimana suaranya langsung kita tes ya kalau menggunakan asematik kayak gini nanti harus di ground ya harus dipasang ardu ya itulah kekurangan dari asematik ya tapi pada intinya semua alat listrik itu entah itu strika entah itu power entah itu tv entah itu apapun itu lampu juga termasuk harus menggunakan ardu harus menggunakan android gak nyala ini ya gak nyala kita coba langsung cek sinyal ya kita simpen dengan digit text on selamat menikmati 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 selamat menikmati